Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kudus kau adil disini Rok kudus ku mengasihimu Kau lembut, kau maris, kau lah penghiburku Pernolongku diutus Bapakku Ku buka hati Ku buka hati untuk rohmu Tuhan Ku buka hati 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 Jamalah Ku buka hati 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 Haleluya Sekalang puji dalam walaupun kami naikkan padamu 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Rok kudus tercura Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini mengalimlah Mengalimlah roh kudus di hati kami Mengalimlah roh kudus dengan kuasa Kudus dikankamu Grecamu di akhir Sama pengalimlah Mengalimlah Sekarang Kurapilah kami Dengan minyak baru Penuhilah kami Dengan hadiranmu Kami rindu Tuhan Melihat wassalu Dicurahkan Ditempai Semoga Kudus dikankamu Kudus dikankamu Kudus dikankamu Melihat wasamu, dicurahkan di tempat, kurapikan, kurapilah. Dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadir baru, kami ingin Tuhan melihat wasamu. Dicurahkan di tempat, kami. 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 Kami. Kami boleh menguji engkau dan menyembah kau, Tuhan, dalam hadiratmu. Kami merindu untuk melihat kenyataan itu dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami merindu melihat karyamu dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapanmu. Menjadi persembahan di hadapanmu, ya Tuhan. Itulah kerinduan kami untuk selalu menyembah, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami percaya apa yang kau akan sampaikan hari ini, ya Tuhan. Kau akan menguasai hambamu. Kami percaya kau akan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih, Bapak. Biar firmanmu yang kami dengar hari ini, ya Tuhan. Baik yang kami beribadah di tempat ini. Maupun di rumah masing-masing dan dimanapun kami ada. Kami percaya kau bekerja dan membawa kepada kami pengenalan yang benar itu. Terima kasih, ya Bapak. Segala hormat, syukur bagi engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Kami naikkan doa kami ini. Amin. Shalom. Pagi Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati hari pencuran roh kudus yang terjadi di roteng Yerusalem. kurang lebih dua ribu tahun yang lalu, dua ribu tahun lebih yang lalu. Di mana Tuhan mencurahkan untuk pertama kalinya roh kudus itu sekali untuk selamanya. Dia memberikan kepada gerejanya rohnya untuk menyertai. Ya, waktu pertama kali dicurahkan di roteng Yerusalem itu, murid-murid sedang menunggu di situ. Seperti yang Tuhan perintahkan ketika dia mau naik ke surga itu, dia mengatakan kamu harus menunggu di Yerusalem. Lalu mereka menunggu selama 10 hari dan setelah itu Tuhan mencurahkan rohnya dan itulah yang diperingati hari ini. Ya, ada tradisi memang di antara gereja Tuhan, ada yang berdoa selama 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus itu. Tapi harusnya dipahami gitu. Bukan menanti seperti murid-murid menanti. Karena waktu itu roh kudus memang belum dicurahkan. Roh kudus masih belum diberikan kepada gereja. Jadi mereka masih menunggu. Kita orang-orang percaya yang zaman ini, hidup zaman ini seharusnya tidak lagi menunggu. Tapi biarlah doa yang 10 hari itu menjadi sarana atau menjadi woman di mana kita membuka hati, kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur dan membiarkan roh kudus bekerja dalam hidup kita. Nah, jadi tradisi itu harusnya dimaknai dengan benar. Bukan seperti murid-murid yang sedang menunggu roh kudus diberikan. Karena kita percaya sejak saat roh kudus itu diberikan dan sampai hari ini, dia tidak pernah meninggalkan dunia ini. Walaupun sempat padam. Sempat padam karena gereja tidak lagi menjadikan Yesus sebagai kepalanya. tapi diambil alih oleh manusia. Sehingga gereja waktu itu masuk dalam zaman kegelapan di mana gereja menjadi rusak. Di mana roh kudus waktu itu? Dia ada di dunia. Dia tidak pernah meninggalkan dunia ini. Tapi dia diam. Kenapa? Karena peran manusia begitu besar waktu itu. Sehingga roh kudusnya diam-diam bukan Allah yang suka mendobrak. Tapi dia Allah yang lembut yang menunggu kita membuka hati. Nah, hari ini kita memperingatinya dan saya berharap agar itu tidak menjadi tradisi. Tetapi mari kita memperhatikan apa yang saya sampaikan bahwa roh kudus itu akan mengubah kita. Ya, bukan sekedar kita memperingati. Puji Tuhan. Mari kita baca dulu kisah Rasul fasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Gini punya. Ketika tiba hari Pentecostal semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini kegenapan janji yang Tuhan melah berikan kepada murid-muridnya. Suruh menunggu di Yerusalem dan itulah yang terjadi yang kita baca hari ini. Dan itulah yang diperingati hari ini. Tentunya apa yang Allah buat, setiap perbuatan Allah bagi umatnya itu ada tujuan, ada maksud. Apa tujuan dari roh kudus diberikan untuk gereja? Yaitu menjadi penolong. Atau dalam bahasa Yunaninya itu parakletos. Parakletos itu yang menyertai dan mendampi gereja. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 itu dikatakan begini. Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sekali lagi yang saya katakan tadi bahwa roh kudus tidak pernah meninggalkan dunia ini. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan gereja. Tapi dia diam. Dia tidak berkarya karena peran manusia begitu besar. Dan ini tidak diharapkan terjadi lagi. Ya khususnya dalam kehidupan kita pribadi. Jangan sampai roh kudus itu tidak bekerja. Tidak memberikan dampak dalam hidup kita. Karena kita mungkin tidak peka kepadanya. Dan kita berjalan maunya sendiri. Jadi kita akan bicara lagi disitu. Jadi tujuan roh kudus itu sebagai penolong yang akan memberikan kepada kita karunia-karunia dan sesuatu yang besar. Banyak orang Kristen itu hanya ingin memiliki karunia-karunia roh yang fenomenal. Saya beri tanda optik fenomenal disitu. Misalnya karunia kesembuhan. Wah hebat itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang dirindukan. Kalau doa orang sakit sembuh. Lalu ada yang tergila-gila dengan bahasa roh. Tidak salah. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Itu penting. Karunia ke naruh kudus itu penting. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai disitu. Alaka miskinnya kita. Padahal maksud dari roh kudus diberikan itu lebih dalam daripada itu. Lebih besar. Daripada yang sekedar karunia kesembuhan. Karunia makrifat. Yang tahu orang ini akan buat gini-gini. Sehingga kita bisa mencegahnya. Lebih besar dari itu. Yang lebih besar. Apa saya maksud Tuhan memberikan roh kudus itu kepada gerejanya. Yang pertama adalah. Gereja itu bisa melayani tubuh Kristus dan dunia. Dia memberikan karunia-karunia tadi. Karunia kesembuhan. Karunia roh itu. Ya bukan untuk sekedar kebanggaan. Perasaan hebat. Kemudian setelah itu. Tapi untuk kepentingan bersama. Ya katanya. Ya dalam Korintus 12.7 itu diberikan untuk kepentingan bersama. Kepentingan gereja. Kepentingan umatnya. Makanya warna kudus itu harus dipakai. Itu apa? Untuk kepentingan umat. Ya dan membangun tubuh Kristus. Saling membangun katanya. Itu dalam 1 Korintus 12. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat ini. Karena. Tidak fokus ke situ. Jadi. Roh kudus diberikan supaya. Gereja itu bisa melayani tubuh Kristus. Saling membangun. Lalu keluar. Melayani dunia. Tujuannya. Kalau. Roh kudus itu hanya diberikan supaya. Kelihatan hebat. Ya. Kelihatan keren gitu. Punya karunnya. Ya. Jadi pamer. Itu bukan maksud Tuhan. Jadi maksud Tuhan itu adalah. Supaya. Saling membangun. Dan membangun tubuh Kristus. Yang kedua adalah. Gereja bisa pertahan. Dalam segala situasi. Ya kita tahu bahwa. Gereja itu mulai dia lahir. Dalam dunia ini. Sejak. Roh kudus. Dicurahkan. Di roteng Yerusalem itu. Gereja hadir di dunia ini. Dan langsung mengalami tantangan. Kenapa? Karena gereja bukan dari dunia katanya. Seperti Tuhannya. Seperti Yesus. Mengalami aniaya. Gereja dihantam oleh banyak masalah. Ya dari luar. Dan. Menang mereka. Menang. Kalau serangan itu dari luar. Yang bahaya itu serangan dari dalam. Seperti tadi yang saya katakan. Dimana. Kepala gereja. Mulai diambil alih oleh manusia. Gereja mulai menjadi besar. Lalu gereja menjadi mayoritas. Lalu pemimpinnya mengatakan. Kita tidak pernah salah. Seperti yang saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu. Sejak saat itulah. Roh kudus mulai diam. Tidak ada lagi. Pernyataan. Roh kudus. Tidak ada lagi karunia. Karunia. Ya lalu. Gereja menjadi. Statis. Gereja mati. Bukan. Bukan tidak bergerak. Ya tapi mulai jadi duniawi. Itu. Tujuannya kedua. Yaitu. Supaya gereja bertahan. Dalam segala keadaan. Bahkan sampai hari ini. Gereja masih ada di dunia ini. Ya lewat pemulihan-pemulihan yang ala kerjakan. Ya lewat Martin Luther misalnya. Gereja kembali kepada visi semula. Tujuan ala semula. Untuk menggarami dunia. Dan sampai hari ini. Gereja masih tetap ada. Apapun yang terjadi. Jadi daerah-daerah komunis. Itu. Gereja dianiaya. Mau dibasmi habis. Tapi tidak pernah habis. Ya kenapa? Karena ada roh kudus. Di dalam gereja. Yang memberikan kemenangan. Dan kemenangan. Yang ketiga. Adalah gereja itu. Supaya. Bertumbuh ke arah Kristus. Dan apa dia memberikan. Karunia ke buah-buah roh. Ya dalam Galatia. Ini saya baca. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh. Ialah. Kasih. Suka cita. Damai. Sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemahan lembutan. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini. Ini yang penting. Yang paling penting. Ya bukan. Karunia-karunia tadi yang hebat-hebat. Karunia kesembuhan dan sebagainya. Tapi yang penting adalah. Bagaimana. Orang Kristen itu terbentuk karakternya. Menjadi seperti Kristus. Perubahan-perubahan. Itu penting. Daripada sekedar. Kita punya karunia. Sehingga. Seperti yang saya sampaikan. Waktu yang lalu. Banyak orang yang berkarunia. Berkarunia. Tapi. Terbuang. Ya walaupun. Ayat itu. Berbicara tentang. Nabi-Nabi palsu. Tapi saya ingin ambil disitu. Bahwa. Mereka berkarunia. Ya bisa. Menyembuhkan. Bernubuat. Demi nama Tuhan. Tapi. Tuhan bilang. Aku tidak kenal kamu. Saya pembuat kejahatan. Tuhan. Artinya. Banyak orang Kristen. Itu yang. Punya karunia. Yang punya. Kemampuan. Untuk melayani. Tapi karakternya. Tidak dirubah. Itu sebabnya. Kenapa. Saya mengatakan tadi. Ini yang terpenting. Bagaimana gereja. Bisa bertumbuh. Ke arah Kristus. Bagaimana gereja itu. Mengalami perubahan. Perubahan karakter. Siapa yang perlu diperubah. Kita semua. Ya karena. Kita telah dirusak oleh dosa itu. Ya sehingga karakter kita itu. Menjadi karakter yang buruk. Karakter yang. Tidak seperti Kristus. Banyak kelemahan. Banyak dosa yang. Kita. Lakukan dalam hidup ini. Banyak kerusakan-kerusakan. Dalam karakter kita. Dan. Kita perlu dirubah. Itu maksud. Tuhan memberikan roh kudus. Kepada gerejanya. Yang terpenting ini adalah. Bagaimana. Gereja itu. Bisa berubah. Mari kita lihat. Bagaimana peran roh kudus. Dalam perubahan ini. Yang pertama adalah roh kudus itu. Akan mengerjakan pembaruan dalam hidup kita. Lewat. Menyadarkan kita akan dosa. Nah. Ini seperti yang dikatakan dalam. Yohanes. 16.8. Kalau ia datang. Ia akan mengisafkan dunia. Akan dosa. Kebenaran. Dan penghakimian seterusnya. Ia akan mengisafkan dunia. Akan dosa. Sadat atau tidak. Ketika kita percaya Tuhan Yesus. Roh kudus itu sudah diberikan kepada kita. Dia ada di dalam diri kita. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Ephesus. Ya. Waktu kita percaya. Dia memetraikan kita menjadi anaknya. Dan sejak saat itu. Akan ada. Perasaan yang. Yang merasa bersalah. Yang besar gitu. Ya. Hati nurani kita itu akan dibaruhi oleh roh kudus. Sehingga. Ketika kita. Dengan melakukan dosa. Atau. Sudah berbuat dosa. Akan muncul kesadaran. Bahwa. Ini salah. Ini salah. Ya. Dan itu. Mungkin tidak. Bisa dilakukan oleh orang yang. Belum percaya Tuhan Yesus. Ya. Apalagi kalau sudah. Menjadi kebiasaan gitu. Ya. Dosa itu kok sudah jadi kebiasaan. Itu. Tidak lagi menimbulkan rasa bersalah gitu. Itu. Dan roh kudus yang diberikan kepada kita. Akan menyadarkan kita. Akan kesalahan yang kita buat. Ada rasa bersalah yang besar. Nah. Itu. Kita mesti peka gitu. Ya. Jangan. Jangan ditabrak terus. Ya. Kalau roh kudus menyadarkan kita tentang dosa. Jangan kita acok gitu. Ya. Jangan dibiarkan. Sehingga. Jadi padam. Roh kudus jadi lemah. Suara roh kudus itu jadi lemah. Ketika kita tidak. Membuka hati untuk mendengarnya. Dia menjadi berduka. Ya. Kita bisa mendukakan roh kudus. Sampai padam. Seperti yang dialami oleh gereja. Abad pertengahan itu. Jadi roh kudus itu menyadarkan kita. Akan dosa. Itu langkah pertama. Ya. Ya. Kalau kita mau berubah. Awal pertama yang mesti terjadi adalah kesadaran. Akan dosa. Sadar. Bahwa ini salah ini. Mesti dirubah. Kalau tidak sadar kita tidak bisa berubah. Ya. Kalau kita tidak menyadari bahwa ini salah. Kita tidak akan pernah berubah. Karena kita merasa tidak perlu dirubah. Karena sudah betul. Jadi. Roh kudus itu mulai berkarya. Bekerja. Menyadarkan kita akan dosa. Bahaya kedua. Dia memimpin kita kepada segala kebenaran. Menyatakan kebenaran-kebenarannya. Di pimpinnya kita untuk memahami. Yang benar ini loh. Ya. Seperti katakan Johan 14. Apabila. Tapi apabila ia datang. Yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu. Kedalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya. Dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan. Kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi. Karya roh kudus yang kedua. Untuk merubah kita. Itu menyadarkan kita kepada. Memimpin kita kepada segala kebenaran. Oh ini yang benar. Kesadarankan dosa itu. Tidak ada artinya. Kalau kita hanya diam di situ. Oh ya saya tahu. Ini salah ini. Apa selanjutnya. Lakukan kebenaran. Itu namanya bertobat gitu. Seperti. Ceritakan dalam. Perumpaman anak yang hilang. Bagaimana anak ini. Boleh kembali kepada bapak. Jadi mulai dari kesadaran. Aku ini orang malang disini. Sedang di rumah bapakku itu. Pegawai-pegawai bapakku. Makan dengan berlimpah-limpah. Tapi disini aku. Kelaparan. Mulai dari kesadaran. Nah setelah sadar. Bangkitlah dia. Meninggalkan. Kandang babi itu. Kembali kepada bapaknya. Jadi roh kudus itu menunjukkan. Ini yang benar. Ini yang benar. Bergeraklah. Ketiga. Dia memberikan kemampuan kepada kita. Untuk menghasilkan buah roh. Ya seperti yang saya katakan tadi. Itu mengubah. Karakter berdosa kita. Menjadi karakter Kristus. Kita akan dirubah. Menjadi seperti Kristus. Itu cara roh kudus bekerja. Mulai dari menyadarkan kita. Menonton kita kepada kebenaran. Dan memberikan kita kekuatan. Untuk melakukan. Kita perlu menyadari ini. Bahwa. Kita tidak mungkin. Berubah sendiri. Ya kita penuh kelemahan. Apalagi. Karakter itu. Biasanya kita bawa. Itu dari lahir. Lalu. Lalu. Kita sudah punya potensi. Untuk berdosa. Lalu. Setelah itu. Kita hidup. Di tengah-tengah keluarga. Yang. Tidak membentuk kita. Tidak membentuk kita. Dalam hal yang baik. Dibiarkan. Kelemahan kita. Ya karena. Orang tua kita itu. Mungkin berpikir. Ini sudah karakter bawaannya. Oh ini niru. Ngkongnya. Ya ini sama dengan. Boyutnya. Ya akhirnya. Dibiarin gitu. Tidak dibentuk. Karena memang sudah. Begitulah. Dia lahir. Ya bawaan dari. Nenek moyangnya. Akhirnya. Kita menjadi. Biasa disitu. Menjadi kuat. Dalam dosa itu. Dia itu sulit berubah. Ya sulit dirubah. Makanya. Perlu roh kudus itu. Diberikan kepada gereja. Supaya gereja. Mempunyai kuasa. Untuk berubah. Mengeluarkan. Buah-buah roh. Itu karakter kristus. Karena. Tujuan Allah. Memanggil kita itu. Bukan sekedar jadi kristian. Tapi. Supaya kita menjadi. Seperti kristus. Kita diubah. Dari hari ke hari. Sampai kita. Seperti kristus. Dan roh kudus. Itu memberikan kepada kita. Kuasa. Untuk berubah. Seperti yang. Katakan dalam galatia. Nima tadi. Kita. Punya buah. Buah roh kudus itu. Itulah karya roh kudus. Dalam ide kita. Lalu. Bagaimana kita. Bagaimana peran kita. Peran kita adalah. Bagaimana kita. Dalam. Perubahan itu. Dibutuhkan. Usaha. Dari kita. Ya. Jangan kita berpikir. Bahwa. Kita. Cukup berdoa. Ya. Minta. Supaya roh kudus. Mengubah kita. Ya. Itu. Sesuatu yang. Tidak salah. Ya. Karena. Seperti yang saya kata tadi. Kita butuh roh kudus. Untuk mengubah kita. Kita. Tidak mungkin. Bisa. Berubah sendiri. Ya. Karena. Ya. Keadaan kita. Yang. Sudah dikotori dosa ini. Lalu. Pendidikan. Kebiasaan. Yang. Yang. Sudah kita jalani. Dari. Kecil. Sampai. 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 Bahkan. Ya. Sehingga. Sulit dirubah. Kita perlu roh kudus. Perlu berdoa. Minta roh kudus. Merubah. Tapi. Jangan. Kita berpikir. Bahwa. Itu tanggung jawab roh kudus. Saja. Kita. Juga. Diminta. Untuk berubah. Itu. Sebabnya. Dalam Roma. Berubahlah. Oleh. Pembaruan budimu. Berubahlah. Ini kan perintah. Ya. Kata perintah. Yang. Menyuruh. Melakukan sesuatu. Yang. Suruh. Satu. Jadi. Kita. Sendiri. Juga. Tidak harus berperan. Dalam. Dalam. Perubahan ini. Perubahan. Itu. Bukan. Sepenuhnya. Tanggung jawab. Dari roh kudus. Lalu. Kita. Menerima. Menerima. Penyerahan. Penyerahannya pasif. Tidak. Ya. Tapi. Perlu. Peran. Dari kita. Yang. Bukan. Hanya. Berperan. Di situ. Tapi. Kita. Perlu. Berperan. Di situ. Apa. Peran. Kita. Yang. Pertama. Adalah. Pola pikir. Harus. Dirubah. Yang. Pertama. Adalah. Menyadari. Kita. Punya. Kelemahan. Yang. Perlu. Dirubah. Dimulai. Dari. Kesadaran. akan. Dosa. Dosa. Kesadaran. Dosa. Jadi. Perlu. Kita. Tahu. Bahwa. Ada. Kelemahan. Oh. Kelemahan. Di sini. Ini. Yang. Yang. Kedua. Apa. Kelemahan. Kita. Bisa. Bisa. Dirubah. Walaupun. Itu. Sudah. Berurat. Berakar. Ber. Berakar. Ber. Berurat. Dalam hidup kita. Sepertinya. Kita. Seperti. Batu. Karang. Yang. Tidak. Dirubah. Tidak. Orang. Tidak. Tidak. Berubah. Bisa. Mungkin. Ya. Karena. Pertolongan. Tidak. Tidak. Dirubah. Nah. Ini. Yang. Sulit. Kudus. Bukan. Pendobrak. Yang. Mendobrak. Kita. Seperti. Mendobrak. Pintu. Yang. Tertutup. Itu. Sebabnya. Mengapa. Dalam. Wahyu. Dikatakan. Aku. Berdiri. Di depan. Pintu. Dan. Mengetuk. Siapa. Yang. 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 Kita yang membuka pintu. Kalau kita punya pola pikir, saya tidak mungkin dirubah. Karena ini sudah turunan dari nenek moyang saya. Ya sudah karakternya ini sudah, apalagi sudah terbentuk lewat kebiasaan-kebiasaan. Akhirnya tidak mungkin dirubah. Itu yang perlu dirubah. Pola pikir yang seperti itu yang harus dibuang. Kita punya kelemahan, tapi masih bisa dirubah. Kalau kita mau, kita yang membuka pintu untuk dirubah. Dan kalau kita sadar bahwa semua yang ada dalam kita itu masih bisa dirubah. Dan kita mau dirubah. Saya percaya kita akan dirubah. Jadi pola pikir kita dulu yang harus dirubah. Jangan mengatakan ini sudah karakter bawaan saya yang sulit dirubah. Memang sulit, tapi bisa. Jangan mengunci dengan kata-kata tidak mungkin. Kata tidak mungkin itu adalah kunci yang menutup pintu perubahan itu. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita. Agar kita punya kerinduan untuk berubah. Dan saya percaya Rok Kudus akan mengerjakan itu. Rok Kudus mengerjakan itu tanpa situasi yang fenomenal. Orang berpikir kalau saya harus berubah itu waktu KKR. Kadang-kadang saya ke KKR saya tidak merasa apa-apa itu. Tapi ketika saya doa sendiri, Tuhan beri kesadaran, saya dirubah. Pola pikir saya dirubah. Banyak perubahan yang saya alami tanpa saya nangis-nangis. Nangis-nangis, kuruk-kuruk. Terus sepertinya itu roh bekerja. Tidak, saya tidak pernah dirubah pada waktu KKR. Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melawat umat Tuhan dengan roh Kudus. Tidak pernah saya dirubah di situ. Tapi saya dirubah justru waktu saya menyendiri. Ya waktu saya sendirian, Tuhan sepertinya menegur saya. Dan disusah berubah, tanpa nangis. Jadi jangan berpikir gini, kalau ibadah itu nangis-nangis, banyak nangis, lalu roh bekerja. Raja siapa? Tanya siapa. Mungkin itu memang roh Kudus, tapi belum tentu. Karena kadang-kadang ada orang yang hatinya tersentuh perasaannya. Nangis dia. Jangan tertakut atau kita berpola pikir, kalau dalam ibadah itu banyak yang nangis, berarti roh bekerja. Kalau diem bagaimana? Apalagi roh tidak bekerja? Seperti sekarang ini kan kita tidak ada yang nangis-nangis. Apa roh tidak bekerja? Dia bekerja dengan caranya sendiri. Kadang mungkin lewat menangis. Tapi kadang tidak. Jangan pola pikir kita itu dipatok sedemikian rupa, sehingga kita membatasi roh Kudus itu. Dia tidak bisa bekerja dengan luar biasa, dengan bebas, kalau kita mematok dengan pola pikir kita. Jangan tunggu nangis-nangis. Jangan tunggu dijamah oleh pendeta. Jangan tunggu kita itu dilawat Tuhan dengan cara yang fenomenal. Tuhan bisa merubah kita waktu kita menyediri. Kita bisa dirubah Tuhan kapanpun kita mau membuka hati. Jadi pola-pola pikir seperti itu harus dibuang. Jangan mematok atau membatasi karya roh Kudus. Dia bekerja dengan bebas, dia bekerja dengan caranya sendiri. Bukan dengan cara-cara manusia. Jadi jangan tunggu nangis-nangis dijamah seorang hamba Tuhan. Tapi rubahlah. Ini pola pikir yang perlu dirubah. Nah yang kedua. Memberi diri di pimpin roh Kudus. Ya Roma pasal 8.14 Katakan begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Galatia 5.16 Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurab. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nasuh, penyembahan, berhala, sihir, persetuan, perselisian, iri hati, amarah, dan seterusnya. Jadi, memberi diri dipimpin oleh roh kudus, yaitu menyalipkan keinginan daging kita. Dengan kata lain, kita harus menuruti keinginan roh kudus itu. Saya tadi mengatakan, ketika kita percaya kepada Yesus membuka hati untuk percaya sudah menerima dia, Waktu itu roh kudus diberikan, Ephesus 1 ayat 14, diberikan kepada kita. Dia ada di dalam kita, dan dia siap memimpin kita. Kita mau atau tidak, itu tergantung kita. Nah, semua orang yang percaya kepada Yesus punya potensi untuk berubah. Karena roh kudus sudah diberikan kepada kita. Nah, masalahnya sekarang apakah kita memberikan kebebasan kepada roh kudus itu untuk menguasai kita, atau kita tetap dikuasai daging yang kita marisi dari nenek moyang kita itu. Inilah disebut dengan penurah kudus. Ya, pemahaman kita harus benar gitu. Apasih penurah kudus itu? Apakah waktu kita berbahasa roh, waktu pengitangan lalu berbahasa penurah kudus, belum tentu. Penurah kudus itu harus dipahami dengan cara benar. Karena ketika kita berpikir, oh penuh itu artinya, itu volume ya, ada isinya gitu. Penuh misalnya, botol itu, itu isinya separuh atau penuh. Saya perlu menyampaikan ini karena itu pengalaman saya. Pengalaman saya, waktu saya masih remaja itu, saya ikut ibadah 10 hari. Lalu si pendetanya ini selalu memberikan komentar-komentar gitu. Dan salah satu komentar yang mancap di otak saya itu apa? Dia mengomentari gini, kalau tadi itu baru setengah. Ini amper ini tadi. Karena bahasa rohnya lancar. Ini amper. Itu benar. Saya sampai mancap di sini. Kalau begitu, ada orang yang separuh dapat roh kudus, ada yang penuh sampai amper. Pemahaman seperti ini, pemahaman yang salah banget gitu. Kenapa? Karena roh kudus itu tidak punya volume. Roh kudus itu tidak punya isi gitu. Tidak punya, oh berapa liter saya terima roh kudus. Tidak ada literannya. Apa penuh roh kudus itu? Penuh roh kudus itu bukan seberapa banyak roh kudus saya dapatkan, tapi seberapa banyak roh kudus itu menguasai kita. Jangan dibalik. Penuh roh kudus itu bukan seberapa banyak saya menerima roh kudus, tetapi seberapa banyak roh kudus menguasai kita. Kalau kita penuh roh kudus, itu artinya kita ikuti tuntunan roh kudus, kita dikuasai oleh roh kudus itu sepenuhnya. Sehingga kita dipimpinnya. Perlu kita sadari juga bahwa daging kita masih hidup. Ketika roh kudus itu memimpin kita, daging kita berkata, ah jangan, ini enak dosa ini. Lalu kita menuruti keinginan daging kita, roh kudus pergi? Tidak. Tapi dia berduka. Sampai padam. Kalau kita terus melakukan dosa itu. Jadi kalau kita ingin dirubah oleh roh kudus itu, tak hati pimpinannya. Penuhlah dengan roh kudus. Dikuasai sepenuhnya oleh roh kudus itu. Sehingga daging kita akhirnya akan mati, seperti yang dikatakan dalam galatia tadi. Ketika kita mengikuti kehendak roh kudus itu, daging kita akan mati. Kita menyalipkan daging itu. Seperti dalam galatia, kalau kita baca terus di situ bahwa setiap orang yang menjadi milik kristus itu harus menyalipkan dagingnya. Kita betul-betul dikuasai roh kudus. Dipenuhi oleh roh kudus itu. Dan kita akan dipimpinnya. Saya percaya bahwa roh kudus tidak akan bekerja setengah-setengah. Saya percaya roh kudus itu akan mengerjakan apa yang dia mau sepenuhnya ketika kita menyerahkan diri untuk dikuasai, dipenuhi oleh roh kudus itu. Jadi sekali lagi, penuh roh kudus itu bukan sekedar kita berbahasa roh. Tidak. Tapi bagaimana kita dikuasai sepenuh hidup kita ini. Untuk dipimpin dan menjadikan kita serupa dan segambaran dengan alatnya. Barulah kita nanti akan berubah. Apa yang ketiga? Peran kita adalah jalinlah persekutuan dengan sesama. Jalinlah persekutuan dengan sesama kita. Kita adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 7 Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Lalu Pasal 14 ayat 12 Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Tadi saya sudah sempat singgung ini bahwa sebagai tubuh Kristus kita itu diberi karunia masing-masing. Kita diberi karunia. Kita diberi karunia yang berbeda-beda. Bukan ini jangan kita oh ini lebih penting daripada karunia ini. Tidak. Semuanya penting. Dan Tuhan berikan karunia itu kepada kita menurut kehendaknya sendiri. Walaupun dia juga memakai keadaan kita. Misalnya kita pintar ngomong. Tuhan berikan kepada kita karunia untuk menasihati. Makanya yang pintar ngomong itu jangan terus kebablasan karena pintar ngomong lalu ngerasani orang. Malon ngedul. Akhirnya kita merusak. Padahal Tuhan itu memberikan karunia kepada kita untuk membangun. Jadi yang Tuhan beri kita kemampuan untuk ngomong yang pintar ngomong itu berdoa lah apa yang harus saya buat dengan kemampuan saya ngomong ini. Menjadi penasehat. Jadi sebagai tubuh Kristus kita itu beri karunia masing-masing. Kita berbeda. Ada orang yang sama karunianya itu tidak ada yang sama. Jangan merasa oh karunia saya lebih hebat dari si A itu. Kalau saya berdiri di sini saya lebih hebat dari yang cuma bisa menasihati. Oh tidak. Semuanya sama untuk membangun. Untuk saling membangun. Saling menegur. Saling mendorong satu sama lain. yang saling menasehati. Saling menasehati. Saling menegur. Jadi kita butuh orang lain. Jangan merasa oh tidak butuh orang lain. Ada orang yang mungkin merasa sudah lebih dari yang lain. Saya sangat sesali. Kalau ada orang yang merasa dirinya bukan golongan saya. Lainnya yang menyendiri. Yang memisahkan diri. Yang semua ada kegiatan bersama dia tidak ikut. Tidak ada. Apa cuma gitu-gitu saja. Akhirnya apa? Kesombongan yang dipelihara itu dalam hatinya akan membuat dia terpisah. Lalu siapa yang mendegur? Tidak ada. Siapa yang berani mendegur orang kayak gitu? Jadi kita butuh jalin persekutuan dengan orang lain dengan redah. hati gitu. Jangan merasa saya lebih saya tidak perlu ditegur. Saya tidak perlu didorong oleh siapapun. Saya hanya dengan Tuhan. Kalau kita ngomong seperti itu hiduplah di hutan. Hanya dengan Tuhan. Tapi kadang kita hidup di dalam masyarakat dengan gereja di masyarakat kita punya teman kita punya buka hati. Itu apa untuk ditegur? yang saya sesatkan itu ada orang yang tidak berani mendegur pendetanya. Ada satu yang sering ngomong-ngomong sama saya. Saya berterima kasih karena sering mengingatkan gitu. Tapi kebanyakan tidak. Perasa pendetanya itu sebagai figur yang sudah sempurna. Oh tidak. Masih banyak kelemahan yang perlu diingatkan perlu ditegur dan kita buka hati yang kita butuh orang lain untuk mendegur kita. Jadi Allah Rokudus akan bekerja kalau pikir kita mesti dirubah bahwa saya bisa dirubah lalu berilah dipimpin oleh Rokudus tapi kita tetap butuh orang lain karena kita masih dalam daging kita punya kelemahan walaupun kita penuh dengan Rokudus dikuasai Rokudus dipimpin Rokudus tapi ada saat-saat dimana kita lemah. Dari situlah kita butuh orang lain. Makanya Tuhan itu menciptakan kita menciptakan gereja itu sebagai satu persekutuan. artinya kita tidak bisa lepas satu sama lain kita anggota tubuh Kristus yang butuh orang lain saling mendorong saling mendukung saling menasehati dan juga seperti yang saya sampaikan tempoh hari bahwa kita itu bisa menjadi besi yang menajamkan besi ya lewat pergaulan kita mungkin kita tersinggung ya kita dipertemukan orang-orang yang menyebalkan jangan dibuang ada orang kan begitu kan jangan bergaul sama dia kenapa orang itu tidak baik kenapa kalau ngomong itu menyakitkan jangan dekat-dekat sama dia kalau kita berprinsip seperti itu bagaimana kita bisa diperhalus oleh orang yang kasar tadi justru yang kasar itu akan menghaluskan yang kasar ini kita kan juga kasar artinya dalam ketidaksempurnaan itu kita perlu dibentuk oleh siapa oleh orang yang kasar juga oleh orang yang tidak baik juga jangan hanya berpikir gini saya hanya mau bergaul dengan orang yang bisa menasehati saya hanya bisa mendorong saya mendukung saya untuk berkembang lalu bagaimana dengan yang brengsek brengsek tadi dalam tanda petik yang brengsek brengsek tadi dibuang itu alat Tuhan juga untuk membentuk kita mungkin mengajar kita bersabar yang menghadapi kelemahan orang sabar mungkin kita diajar untuk saling mengampuni orang yang seperti itu perlu diampuni membentuk saya untuk bisa mengampuni jadi kesimpulannya adalah kita perlu orang lain untuk saling membangun mendorong menajamkan kita satu dengan yang lain inilah peran kita jadi peran kita itu adalah merubah pola pikir kita bahwa kita tidak mungkin berubah berubah pola pikir itu biarkan roh kudus akan bekerja jangan nunggu berubah kalau ditumpangi tangan oleh pendeta atau situasi yang momen-momen yang fenomenal dimana pendeta ini datang untuk memberkati kita tidak pola pikir mesti kita dirubah dan beri diri untuk dipenuhi roh kudus dipimpin oleh roh kudus lalu jalin persekutuan dengan sesamanya jadi perubahan yang dikerjakan roh kudus itu karya roh kudus perlu respon kita dan tindakan kita juga dan dia mengharapkan penyerahan yang mutlak dari kita dengan kelahan hati yang Tuhan tidak akan mendobrak kita kalau hari ini kita ada di sini kita dengar firman Tuhan baik yang di rumah juga yang mendengar firman ini buka hatimu dengan hati yang rela Tuhan aku mau dirubah jangan tunggu Tuhan menjamah kita dengan cara yang heboh gitu tapi dia butuh penyerahan kita dan saya percaya sesuatu yang heboh terjadi dalam hidup kita perubahan perubahan akan terjadi dalam hidup kita seperti yang Tuhan mau amin Dalam naumanku Kubuka hati Tujang mahamu Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil balik Di seluruh hidupku Di antarmu Menyembakmu Rohmu yang kudus pulihkanmu Rohmu yang kudus pulihkanmu Engkau lah damai ku Ku hidup oleh anugamu Yang menyertai Kubuka hati Untuk jamahmu Kubuka hati Untuk jamahmu Berserah penuh Di hadiranku Di hadiranku Kau ambil balik Seluruh hidupku Di antarmu Menyembak Engkau Kubuka hati Di hadiranku Berserah penuh Di hadiranku Mari kita berdiri Bersama-sama Di hadiranku Di hadiranku Kau ambil balik Kau ambil balik Seluruh hidup Kau ambil balik Terus Kau ambil balik Berserah penuh Kau ambil balik Sekali lagi Katakan pembuatan Di hadiranku Dengan lebih semuanya Kau ambil balik Terima kasih 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 Terima kasih